Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 5. Jaminan Hidup Kekal Jikalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Ia adalah anak Allah dan juru selamat saudara, maka saudara adalah anak Allah, dan semua orang yang mengasihi Bapak mengasihi anak-anaknya juga. Demikianlah saudara dapat mengetahui besarnya kasih saudara kepada anak-anak Allah, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, dengan mengukur kasih dan ketaatan saudara kepada Allah. Mengasihi Allah berarti melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Sesungguhnya hal itu tidak sukar, sebab dengan mempercayakan diri kepada pertolongan Kristus, setiap anak Allah dapat menaati dia serta mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Tetapi siapakah yang dapat menang dalam pergumulan melawan dosa dan hawa nafsu, kecuali kalau Ia percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Dan kita tahu bahwa Ia anak Allah, sebab Allah berkata demikian dengan suara dari langit ketika Yesus dibaptiskan dan sekali lagi ketika Ia menghadapi kematian. Suara itu tidak hanya terdengar pada waktu Ia dibaptiskan, tetapi juga pada waktu Ia menghadapi kematian. Dan roh kudus yang selamanya benar juga mengatakan demikian. Jadi, kita mempunyai tiga saksi. Suara roh kudus dalam hati kita, suara dari langit pada waktu Kristus dibaptiskan, dan suara sebelum Ia mati. Dan ketiganya mengatakan hal ini, bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Kita mempercayai saksi-saksi di pengadilan negeri, maka kita juga patut mempercayai pernyataan Allah. Allah telah menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Semua orang yang mempercayainya menyadari kebenaran pernyataan itu. Kalau ada orang yang tidak mempercayainya, sesungguhnya Ia memandang Allah itu pendusta, sebab Ia tidak mempercayai pernyataan Allah tentang anaknya. Dan apakah yang sebenarnya telah dinyatakan Allah itu? Bahwa Ia telah memberikan hidup kekal kepada kita, dan bahwa hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi, siapa yang memiliki anak Allah memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak Allah, tidak memiliki hidup. Ini saya tuliskan kepada saudara yang percaya kepada anak Allah, supaya saudara tahu bahwa saudara memiliki hidup kekal. dan kita yakin bahwa Ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia memperhatikan permintaan-permintaan kita, maka kita dapat yakin bahwa Ia akan mengabulkannya. Jikalau saudara melihat orang Kristen melakukan suatu dosa yang tidak berakhir dengan kematian, sebaiknya saudara minta kepada Allah agar mengampuninya. Maka Allah akan memberi hidup kepadanya, kecuali jika Ia melakukan dosa yang menyebabkan kematian. Sebab ada satu dosa yang berakhir dengan kematian, dan jikalau dosa itu yang dilakukannya, maka tidak ada gunanya berdoa untuknya. Setiap kesalahan tentu saja merupakan dosa. Saya tidak membicarakan dosa-dosa yang biasa, yang saya bicarakan ialah dosa yang berakhir dengan kematian. Orang yang sudah tergolong keluarga Allah, tidak akan membiasakan diri berbuat dosa. Sebab Kristus, anak Allah, melindunginya, dan Iblis tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan seluruh isi dunia di sekitar kita berada di bawah kuasa dan pengaruh Iblis. Dan kita tahu bahwa Kristus, anak Allah, telah datang untuk menolong kita menemukan dan memahami Allah yang benar. Sekarang kita ada di dalam Allah, sebab kita ada di dalam Yesus Kristus, anaknya. Ia adalah satu-satunya Allah yang benar, dan dialah hidup kekal. Anak-anak yang saya kasihi, jauhkanlah diri dari segala sesuatu yang mungkin menggantikan Allah di dalam hati saudara. Amin. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.